Intro Halo semua, disini kita akan membahas pertemuan sebelas. Di pertemuan ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Apa sih 5 poin tersebut? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. 5 poin tersebut terdiri dari The Radix NDA4, Duolingo, Practice Series, Economy Games, dan Deloitte Leadership Academy atau disebut juga dengan DLA. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu The Radix NDA4? The Radix NDA4 adalah pusat besar permainan online multi-permain dikembangkan oleh Education Arcade dan Scalar Program Pendidikan Guru di Massachusetts Institute of Technology atau disebut juga MIT. Dengan kibah dari Bill & Melinda Gates Foundation, dirancang untuk siswa sekolah menengah, mempelajari aljabar, geometri, probabilitas, statistik, ekologi, evolution, genetika, dan sistem tubuh manusia. Redix NDA4 memiliki narasi dan desain grafis yang dapat ditemukan di permainan konvensional untuk mendorong persepsi siswa terhadap proses pembelajaran sebagai menyenangkan. Dan juga Radix NDA4 adalah contoh lingkungan belajar di mana siswa dapat mengalami pembelajaran mandiri. Selain pembelajaran mandiri, pemain dapat mengalami kolaboratif belajar dengan bekerjasama dengan siswa lain untuk melakukan pencarian. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Dua linggo. Apa sih dua linggo itu? Dua linggo adalah salah satu platform pembelajaran bahasa terbesar di mana pelajar dapat mempelajari berbagai bahasa asing. Termasuk Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, Belanda, Sweden, Irlandia, Turki, Denmark, Norwegia, Polandia, Espranto, Ibrani, Ukrainiya, Vietnam, Wales, Hongaria, Yunani, dan Romania. Ini dimulai sebagai spin-off dari School of Computer Science di Carnegie University, Mellon. Dan telah dipilih sebagai salah satu aplikasi terbaik oleh Apple dan Google. Untuk memotivasi dan melibatkan pelajar, dua linggo menggunakan beberapa permainan mekanik. Seperti poin pengalaman, mata uang virtual, dan papan peringkat. Gambar ini mengilustrasikan poin pengalaman atau disebut juga dengan XP di dua linggo. Peserta didik dapat melihat XP harian dan akumulasi XP. Pelajar harus menyelesaikan misi untuk meningkatkan XP mereka. Selesai dengan sukses dari tes adalah salah satu misi. Kita masuk ke poin pembahasan ketiga. Practice series. Pemasaran telah diperkenalkan ke pasar game education atau edukasi. Ini adalah strategi bisnis permainan di mana siswa mempelajari strategi pemasaran dan mempraktikannya dalam pasar game. Para siswa bertindak sebagai manajer pemasaran dan menggunakan informasi yang diperoleh di permainan pada kesaing dan umpan balik dari eksekutif. Salah satu seri latihan adalah kasus lain yang baik dari gamification dalam pembelajaran dan pendidikan. Ini adalah pembelajaran game bahasa Spanyol yang terdiri dari 13 quest. Siswa dapat mempelajari ekspresi verbal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari saat mereka melakukan setiap pencarian di kota fiksi Kolomia. Kita masuk ke poin pembahasan keempat. Economist Games. Nicholas Gruyere dan Nicholas Taublenk telah mengembangkan Economist Games yang telah digunakan untuk pendidikan di Agro Paris Text, Ecole des von Paris Text, Universitas Harvard, Skola bisnis Taublenk, Taublenk, dan lainnya. Game simulasi mencakup topik dalam ekonomi lingkungan, ekonomi energi, organisasi industri, ekonomi mikro, dan ekonomi lainnya. The Energy Game adalah pengembang game simulasi lainnya yang dioperasikan oleh Economist Games di mana seorang pemain dapat merancanakan produksi listrik dan menjual listrik di pasar brosir. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Deloitte Leadership Academy atau disebut juga dengan DLA. Deloitte Consulting mendirikan Deloitte Leadership Academy atau disebut juga dengan DLA untuk menyediakan karyawannya dengan program pelatihan seperti yang dapat dibayangkan sebagai besar konsultan memiliki jadwal padat setiap hari. Hal ini menyebabkan mereka menunda belajarnya. DLA mencoba selesaikan masalah ini dengan gamifikasi. DLA membuat program pelatihannya dengan mekanik permainan batch file termasuk rencana, poin, dan papan pingkat. DLA juga menerapkan sistem yang menyediakan umpan langsung kembali pada kemajuan belajar. dan sarana untuk motivasi dan keterlibatan sebagai hasilnya. Nah, tidak terasa pembahasan hari ini sudah kita selesaikan dengan tuntas. Saya pamit undur diri and see you in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.